Antoine Ginting lahir di Gimpo, Sumatera Selatan pada 20 September tahun 1990. Bakat badminton Antoine terlihat sejak dini ia bergabung dengan klub SGS PLN Mandira pada tahun 2007 dan menimba ilmu di pelatnas PBSE sejak tahun 2009. Di level junior, Antoine tercatat pernah meraih juara polis Open Junior Championship tahun 2010 dan runner of German Junior Open 2 tahun 2010. Prestasi tersebut menjadikannya sebagai salah satu pemain mudah harapan untuk sektor tunggal putra Indonesia. Antoine Ginting memulai karir seniornya pada tahun 2013. Pencapaian signifikanya diraih pada tahun 2014 ketika ia menjuarai Singapore Open tahun 2014 dan Korea Open tahun 2014. di dunia badminton internasional. Sepanjang karirnya, Antoine dikenal dengan gaya bermain menyerang, dengan smush keras, dan jump smush yang akurat. Ia beberapa kali mencapai babak final turnamen BWF Badminton World Federation Level Super Series di antaranya All England tahun 2016 dan Indonesia Open tahun 2018. Pada tahun 2017, Antoine berhasil meraih gelar juara-kejuaraan bergu campuran SE Games tahun 2017 bersama tim Indonesia. Ia juga tampil pada gelaran Asian Games tahun 2018 dan berhasil membawa pulang medali perunggu untuk nomor perorangan putra. Puncak prestasi Antoine Ginting diraih pada tahun 2018 ketika ia menjuarai kejuaraan bulu tangkis paling bergensi, yaitu Kinesi Taipi Open tahun 2018. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar juara BWF Level Super 500 pertamanya. Pada ajang Olimpiade Tokyo tahun 2020, Antoine Ginting berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan wakil Denmark, Anders Anton Sen. Namun langkahnya harus terhenti usai dikalahkan atlet China, King Long. Antoine Ginting saat ini masih aktif sebagai pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia. Ia terus berupaya untuk meningkatkan performanya. Dengan konsistensi dan kerja keras, Antoine Ginting diharapkan dapat terus mengharumkan nama Indonesia di kancah bulu tangkis internasional.